Bagaimana membaca gerliah politik Prabowo Subianto dalam mendekati parpol pengusung Jokowi-Maruf? Dan apakah koalisi Jokowi melunak sehingga memuluskan langkah untuk mendapatkan kursi menteri di Kabinet Kerja Cili ke-2? Apa sebetulnya hasil pertemuan antara Ketua Umum Partai Golkar dengan Ketua Umum Partai Gerindra sore tadi? Untuk penguatan persatuan melalui penjagaan Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI BNK Tunggal Ika. Kemudian kita punya agenda-agenda nasional besar ke depan termasuk untuk tanggal 20 Oktober. Jadi juga tadi ada pembicaraan mengenai komitmen bagaimana semua menjaga stabilitas politik. Karena kita yakini kalau politiknya stabil, maka ekonominya stabil, keamanan juga stabil. Politik stabil artinya membahas mengenai rencana koalisi Gerindra? Koalisi dalam artian apakah masuk atau tidak itu ranahnya Gerindra. Tapi dalam pembahasan tadi dengan Pak Erlangga apakah itu kemudian dibahas? Sikap Gerindra tidak tentu ya. Terima kasih telah menonton!